Nah ini Kak Firman record. Oke, jadi ini masih ada berlima. Sudah dibuka semua buku paketnya halaman 142. Oke, disitu kita akan belajar turunan ya. Nah turunan itu salah satu aplikasinya itu sudah kalian, pasti sudah kalian ini ketahui, itu di fisika itu kalau kalian punya fungsi jarak terhadap waktu, ya kan biasanya seperti itu ya. Jadi jarak terhadap waktu, nah itu kalau kalian mencari fungsi kecepatannya. Halo, Fahirus. Hai. Halo, oke. Langsung dibuka halaman 142 ya. Nah jadi kalau kalian mencari fungsi kecepatannya, itu pasti kalian akan menurunkannya. Betul nggak? Iya Pak, jadi pakai turunan. Seperti itu. Ini mana ya padnya? Oh, di kedua. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau kalian dari fungsi kecepatan itu akan mencari fungsi percepatan, itu juga pasti diturunkan lagi. Nah, salah satunya itu ya kegunaannya. Oh ya, ini by the way, Kak Firman ketinggalan padnya di bawah. Kalian baca dulu ya. Di mana? Di halaman 142 itu. Konsepnya seperti apa? Pengertiannya. Nah, kemudian disitu ada yang point B. Halaman 143 itu ada contohnya. Oke, sambil menunggu temennya yang lain, Kak Firman mau ngambil papan tulisnya dulu ya. Kalian baca dulu. Selamat menikmati. Sudah dibaca-baca? Belum. Belum. Belum? Selamat menikmati. Oke, kita mulai ya, Kak Firman share whiteboard-nya. Oke. Oke. Kita mulai dari pengertian dulu, pengertian turunan. Nah, turunan itu apa? Turunan itu, sebetulnya pengertiannya itu adalah dari limit ya. Jadi, misalkan ada fungsi ini. Diketahui fungsi. Ayo, kalian nggak usah ikut-ikutan ini. Nulis ya. Seperti biasa. Jadi, diketahui. Jelek banget ya nulisnya ya. Jika tahu Y sama dengan Fx. Jadi, fungsi itu kan bisa ditulis dalam Y, bisa ditulis dalam fungsi dalam X atau Fx, begitu kan. Nah, turunannya itu adalah apa? Turunannya itu adalah Y aksen, atau sering dituliskan juga sebagai F aksen X. Sama dengan apa? Nah, ini materinya kan kelanjutannya dari limit kemarin, sepertinya. Ini limit yang spesial, yaitu limit pendekatan dari H mendekati 0 ya. Kemudian dari fungsi X plus H, dikurangi dengan Fx, dibagi dengan H. Nah, ini seperti laju ya. Seperti laju perubahan nilai fungsi Y sama dengan Fx dalam interval X sampai X plus H. Di mana H-nya mendekati 0. Nah, jadi pengertiannya itu, jadi intinya pengertiannya itu berasal dari limit ya. Oke, di situ di halaman 143 itu diberikan contoh ya, contoh soal fungsi turunan yang dihitung menggunakan definisi. Nah, jadi definisinya, ini sudah siapa saja yang masuk? Oh ya, oke. Oke, jadi... Ini mat minat atau mat wajib, Kak? Mat minat? Mat minat itu materinya turunan ya. Jadi turunan halaman di buku yang modul, pakai modul saja nggak apa-apa, sama yang gampang ya, pakai itu halaman 143. Nah, sekarang contoh soalnya itu bisa kalian lihat di situ ya, di halaman 143. Nah, jika kalian menggunakan konsep definisinya, maka seperti ini. Jadi kalian harus menggunakan ini. Harus menggunakan ini, jika kalian menghitung limit, menghitung turunan, itu dengan menggunakan definisi. Nah, ini tentu saja cukup sulit, seperti yang kalian lihat di nomor 1. Turunan fungsi fx sama dengan 3x kuadrat, min 2x plus 2. Nah, itu dijawab menggunakan definisi. Itu seperti itu. Dimasukkan ke limitnya, jadi, Alhamdulillah. Oke, jadi, kalau kalian menggunakan itu, 11 tipa, kalian harus mencari dulu fx plus h. Ini bahas yang mana? Ini bahas yang contoh 1 juga. Oke, sebentar ya. Jadi, yang contoh 1, itu apa yang harus kalian cari dulu? Kalau contoh 1 ya ini ya. Oke. Bentar ini, kita lancarkan nulisnya. Di situ, di situ diketahui fx kan? fx-nya apa di contoh 1 itu? 3x kuadrat, min 2x plus 2. Min 2x plus 2. Oke. Berarti, kalian kalau untuk memasukkan ke limit itu, kan turunan pertama, itu adalah limit. H mendekati 0 kan? Dari fx plus h dikurangi fx per h. Nah, sehingga, itu dimasukkan aja limit kok x lagi. H mendekati 0 ya. H-nya mendekati 0. Nah, kalian masukkan fx plus h itu berarti apa? Jadi, setiap x ini diganti dengan x plus h, kan begitu. 3 ini x plus h dikuadratkan, min 2x plus h plus 2. Nah, seperti itu. Dikurangi dengan fx. Berarti 3x kuadrat, min 2x plus 2. Seperti itu ya. Dibagi dengan h. Nah, ini limit yang cukup panjang. Nah, itu kalau dijabarkan, hasilnya yang ada di halaman 143. Kemudian, di situ, langkah selanjutnya hanya dicoret. Sehingga limitnya hanya tinggal limit 6x plus 2. Seperti itu. Nah, itu jika kita menggunakan definisi. Tapi, ketika kalian pengerjakan soal-soal turunan nanti, itu kalian nggak akan menggunakan ini. Jadi, itu hanya definisinya awal saja. Nah, maka yang digunakan adalah... Ini. Langsung ya. Jadi... Ini 3h kuadrat. H kuadratnya kok bisa hilang? 3... Oh ya, kamu... Ini, kita lanjutkan itu ya. Sebentar, Kak Firman Undo. Mana? 3... Iya, kan dicoret sama yang depan. Kita lanjutkan saja kalau gitu ya. Ada yang penasaran ini. Coba kita lanjutkan. Yang H kuadrat. Jadi... Kita lanjutkan ya. Nah, ini kalau dikuadrat... X plus H, kalau dikuadratkan, berapa hasilnya? Berapa hasilnya? X kuadrat, ya kan? Plus? XH. 2XH. Nah, 2XH. Kalau dikalikan 3 langsung. Nah, berarti apa? 3X kuadrat. Ditambahkan tadi 2XH. Berarti menjadi berapa? 6. Terus ditambah berapa? 3H kuadrat. Aduh, susah banget nulisnya. Dikurangi... 2X, ya. Kemudian ditambah 2H. Ya kan, ini? Kan main, kan? Jadi... Eh, sorry. Ini kan plus, ya? Oh, berarti ini main harusnya, ya. Ini harusnya apa? Main, ya? Main. Oke, main. Terus, plus 2. Dikurangi 3X kuadrat. Plus 2X. Main, 2. Begitu, ya? Nah, itu sudah betul. Per... H. Gitu, ya? Nah, selanjutnya. Ini kan ada 3X kuadrat sama 3X kuadrat main, ya. Jadi, habis, kan? Terus, apalagi yang habis ini? Ada main 2X sama plus 2X, kan habis. Terus, ada juga plus 2 sama main 2, kan habis, ya? Jadi, tinggal limit H mendekati 0 dari ini, 6XH plus 3H kuadrat main 2H. Nah, itu hanya bisa difaktorkan, guys. Seperti kemarin, ya. Berarti ini metodenya menggunakan pemfaktoran, ya. Jadi, hanya dikeluarkan. Jadi, ini tinggal 6X ditambah. Apa ini? 3H main 2. Dibagi dengan... Begitu, ya? Nah, jadi sebelum H-nya mendekati 0 itu dimasukkan. Ini pembuat 0-nya, kan? Dicoret dulu. Baru dimasukkan H-nya. H-nya kan mendekati 0, berarti 6X. Ya, 6X. Karena nggak ada H-nya, kan? Ditambah berapa? 3 dikali 0. Berarti 0, kan? Main 2. Jadi, jawabannya berapa? 6X main 2. Nah, ini adalah menghitung turunan suatu fungsi menggunakan definisinya. Nah, definisinya itu seperti di... Di buku kok plus, Pak? Iya, di buku plus, Pak. Oh, sorry, sorry. Oh, salah. Di buku salah, ya. Harusnya main. Nah, coba dibetulkan yang di buku. Harusnya main. Bener, Kak Kirman? Nah, jadi di situ kan ada grafik ya. Ada grafik Fx sama Fx plus H. Nah, intinya seperti itu. Konsep dari turunan. Awalnya berawal dari limit. Nah, seperti itu. Nah, sudah kan ini? Mengerjakan dengan definisi. Nah, sekarang kita kerjakan soal yang sama ini dengan pengembangan dari teorinya. Jadi, pertamanya kan ada definisinya. Nah, dari definisi itu kan pasti nanti orang itu menghitung biar cepat. Nah, saya rasa kalian sudah pernah menghitung dengan itu di fisika ya. Seperti yang saya bilang tadi. Jadi, fungsinya tadi apa? Fx sama dengan 3x kuadrat, ya kan? Min 2x plus 2 kan? Nah, Jadi, rumusnya ini, rumusnya bisa kalian lihat di halaman berapa ini? Nah, ini halaman 144 ya. Yang bagian C, turunan pangkat ya. Turunan pangkat. Nah, kita akan menggunakan itu terus. Jadi, bagaimana turunan pangkat itu begini? Secara umum ya. Rumus turunan, saya tulis gitu ya. D, Y per D, X itu apa? Nah, itu sama. D, Y per D, X itu sama kayak F aksen X gitu. Jadi, jika kita punya Fx ya. Fx-nya apa ini? A, X pangkat N ya. Saya tampil A. A itu apa? Koefisien. Maka, turunan pertama, F aksen X. Nah, atau bisa juga ditulis sebagai D, Y per D, X. Atau bisa juga ditulis sebagai, apa? Y aksen. Jadi, simbolnya banyak ya. Itu sama dengan apa? Sama dengan. Nah, A-nya ditulis tetap. A-nya kan koefisien kan? Tulis tetap. Nah, kemudian dikali dengan, ini kan pangkatnya N. N-nya ini turun. Turun itu maksudnya dikalikan dengan N sini. Kemudian, X-nya tulis tetap. Nah, pangkatnya berkurang satu. Udah, gitu aja. Yang penting itu bisa memahami rumus. Oke. Dalam kasus ini, kalau kita mau mengerjakan soalnya nomor satu tadi, menggunakan rumus turunan ini, langsung ya, menggunakan rumus turunan. Rumus turunan yang aljabar. Kok dikatakan aljabar ya? Karena melibatkan variable. Jadi ada X. Ada nanti turunan trigonometri. Nah, sekarang kita ke turunan aljabar. Nah, gimana tadi? Berarti F aksen X, turunan dari nomor satu itu tadi. Gimana? Tiga ini apa namanya? Koefi? Apa? Koefisien ya? Ya. Ini kok diem semua? Betul nggak? Ya. Betul ya? Betul. Itu caranya gimana? Ditulis tetap? Betul. Habis itu, pangkatnya kan dua ini. Duanya, diturunkan namanya, ditaruh di sampingnya tiga ini. Turunkan namanya. Oke. X-nya tulis tetap, pangkatnya dikurangi satu. Berarti dua minus satu. Dikurangi dua. Nah, X ini pangkatnya berapa? Satu kan? Iya. Satu. Jadi kalau satu, ya ini tulis satu di sini. X, pangkatnya kan satu dikurangi satu ya? Nah, gitu. Nol. Iya, nol. Ditambah. Nah, kalau ada konstanta diturunkan itu berarti nol. Langsung aja, diingat-ingat ya. Kalau ada konstanta diturunkan, nol. Oke. Tiga dikali dua, enam kan? X pangkatnya berapa ini? Dua dikurangi satu. Jadi satu pangkatnya kan? Oke, ya sudah itu. Nah, ini X pangkat nol kan? Berarti X pangkat nol itu kan satu. Nah, satu kali satu, satu. Satu kali dua, dua. Berarti jawabannya ini. Gampang tuh? Yang nemuin siapa, Kak? Yang nemuin? Nggak tahu dulu siapa ya. Banyak sih. Mungkin si Rehman atau siapa. Kalau sejarahnya itu, Kak Firman dulu juga kurang dijelaskan pas kuliah. Jadi siapa-siapa aja gitu. Jadi lebih ke ngitungnya. Gitu ya. Jadi gini. Ini. Pada intinya gimana? Kalau ada FX, kesimpulannya ya, ini yang gampang ya. FX sama dengan konstanta. Berarti turunannya apa tadi? Nol. Iya kan? Ini, kayak dua itu diturunkan, berarti nol kan? Nah, kemudian kalau ada FX sama dengan PX. Iya kan? Ini X-nya paket satu ya, PX. Berarti turunannya apa? P. Gitu. Jadi, langsung aja diilangi gitu loh. Nggak perlu nulis kayak gini. Ini tadi kan panjang ya. Nggak perlu nulis kayak gini. Jadi, kalau ini kan min 2X kan? Langsung aja. X-nya diilangi. Paham maksudnya? X-nya langsung hilang. X-nya langsung hilang. Kalau sudah, mari kita kerjakan halaman 153. Dibuka dulu. Ini memperhatikan semua kan? Iya. Yang mana? Ini Halaman 153. Nomor 1. Nah, pastinya bisa dong. Atau dikasih satu soal lagi. Saya rasa cukup lah. Coba kalian langsung kerjakan nomor 1 apa. Iya kan? Di fisika kayak pernah ya? Satu D kan? Iya, iya pernah. Iya, enak. Iya, betul. Gitu tak? Memang untuk mengerjakan gampang gitu. Yang sulit itu kalau nanti pas di aplikasinya. Contohnya yang soal-soal nomor 8, 9, seperti itu. Untuk yang nomor 1 berarti apa tadi? D. D. D ya? Jadi nomor 1. Nah, ayo semuanya yang lain juga dikerjakan ya. Jadi kalau ada Fx sama dengan 5 sama dengan 5x kuadrat plus 3. Plus 3 E. Kalau saya mau tanya, Kak. Oh, iya? Nomor 2 ini kan turunan pertama. Maksudnya pertama apa, Kak? Ya, jadi ada turunan kedua. Nah, tadi Kak Firman jelaskan ada fungsi jarak ya. Fungsi jarak tau maksudnya? S. Fungsi jarak dalam waktu. Nah, jadi waktunya berapa itu menentukan jaraknya dari sebuah kendaraan misalnya. Karena sudah dicatat, ya itu tahu fungsinya. Nah, fungsi jarak kalau diturunkan pertama itu menjadi fungsi kecepatan. Iya kan? Nah, kemudian kalau fungsi jarak itu diturunkan yang kedua kalinya, jadi diturunkan terus diturunkan lagi itu menjadi fungsi percepatan. Paham itu? Sudah pernah kan? Salah satunya itu. Nah, ya. Seperti itu. Nah, kalau ini berarti turunan pertamanya, kalau kalian pengen cepat ya, jadi 5 ditulis tetap kan langsung dikali dengan ini. Berapa? 5 dikali 2 sepuluh. X pangkatnya 2 menjadi satu. Terus 3X seperti Kak Firman bilang tadi, langsung aja tulis 3. Oke, gampang sekali ya. Oke, sekarang nomor 2. Jawabannya apa? E. E. Oke, jadi kalau ada fungsi eh, sorry. Kok FX? GX? GX ya. Jadi, GX X pangkat 3 main 2X. Jadi, ini basic ya. Semua harus paham. Ini memang mudah sekali. Jadi, kalau diturunkan, 3-nya turun. Ini kan koefisinya 1 nih. Langsung aja 3 gitu ya. X pangkat akan berkurang 1 ya. Kurangi 2. Iya. Nah, jadi kalau turunannya itu simbolnya ada aksennya. Kalau diturunkan 2 kali, berarti ya double aksen. Jadi, misalkan ini. Misalkan ini diturunkan ya Ridho ya. Jadi, double aksen. Diturunkan lagi. Jadi, berapa ini? 2-nya turun kali 3. Berarti 6. X pangkatnya berkurang 1. Tinggal 1. Selesai. Main 2 diturunkan berapa? Main 2 diturunkan berapa? 0 ya. 0. Seperti itu. Berarti ini bisa diturunkan terus sampai X-nya hilang nggak? Oh iya, bisa. Jadi, kalau diturunkan lagi. 6. G triple aksen. Iya, 6. Ini berarti turunan ketiga. Turunkan lagi. Simbolnya nggak gini sih kayaknya. Kak Firman lupa ya. Kayaknya angka. Tapi, angkanya gimana ya? Bukan IV nggak? Pangkat 4. Iya, sekiranya aja nggak apa-apa. 0. Kalau 0 ini diturunkan sudah nggak boleh. Sudah nggak bisa. Kalau. Jadi, ini kan. Grafik yang sama dengan 0 itu apa? Y sama dengan 0. Berarti sumbu X ya. Nah, di sumbu X. Kalau Y sama dengan 6 ini kan masih. grafiknya di sini gitu ya. Ini diturunkan jadi ke sini kan. Gitu. Tapi kalau sudah 0 ya. Wih, nggak bisa diturunkan lagi. Gitu. Nah, itu nomor 2. Berarti jawabannya yang. Apa? Yang E. Nah, nomor 3. Sudah kan ini Kak Firman hapus. Ayo, nomor 3. Ayo, nomor 3. Sama, 30. Ya, nomor 3. 30. 30 jawabannya. Ya. Ya, 30. Oke. Oke. Sepakat semua ya. Jadi, sama ya. Jadi, FX sama dengan 3X kuadrat plus 5. Kalau diturunkan itu kan jadi 6X kan. Berarti F aksen kalau domainnya atau daerah asalnya diganti dengan 5. Itu menjadi 6 kali 5. Berarti 30. Betul sekali. Jawabannya yang D. next. Empat. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Saya menunggu yang bisa dulu. Jadi, taikin. Jadi, X pangkat min 3. Nah, itu sudah bagus ya. Jadi, idenya begitu memang. Jadi, sesuai dengan pola rumusnya tadi. Yang penting begitu ya. Harus mengikuti pola. Pola rumusnya tadi kan X pangkat N gitu ya. A X pangkat N. Nah, jadi A-nya itu main 4. Ini X-nya. N-nya berapa? Main 3. Paham? Kan seper X pangkat 3. Nah, itu dituliskan sebagai X pangkat main 3. Ya. Begitu kan? Jadi, disini nanti kalian akan mendapatkan turunan pertamanya. 2 pangkat min 4. Ya, apa cerita ya? Biyeh, Biyeh. Ada yang sudah ketemu? Oh. 12. Wah. 2. 6. 3 per 4. Eh, iya 3 per 4. Jawabannya berapa? 3 per 4? Ya. Eh, salahnya itu. 3 per 4. Oke, yang lain gimana? Setuju nggak? Iya, 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 iya. Eh, sesuai, sesuai. Belum, belum. Iya, 3 per 4. Iya, tiga per 4. Iya, apa? G-aksennya berapa? G-aksennya berapa? 12 X pangkat main 4. 12 X pangkat main 4, ya. Terus jadi 12 per X pangkat 4. Nah, betul sekali ya, Afdal ya. Jadi, G-aksen itu main 4 dikali main 3. Main 4 kali main 3. Jadi, main 4 dikali main 3. Jadi, gini kan, kasih kurung biar. Terus X pangkatnya kan dikurangi 1. Main 3 dikurangi 1. Main 4. Berarti ini kan 12 kan ini. Main 4 kali main 3. X pangkat main 4 itu berapa? Ya, per X pangkat 4. Itu adalah G-aksen X. Jadi, kalau yang ditanyakan G-aksen 2, berarti ya, 12 per 2 pangkat 4. Berarti 12 per 16. Disederhanakan dibagi 4. Berarti 3 per 4. Betul. Oh, gini. Nah, seperti itu. Sudah? Sudah, sudah. Nomor 5 gimana? Nomor 5, nah itu. Itu salah satu penggunaan dari turunan yang akan kita pelajari nanti belakangannya. belakangan. Jadi, pelan-pelan dulu. Pertama, kita sudah turunan yang normal, biasa kan. Nah, selanjutnya. Sebetulnya yang kita kerjakan itu AX pangkat N itu yang di ini. Alaman 145. Rumusnya di situ. Oke. Sekarang. Sekarang buka halaman ini, berapa? 146. Ini sudah kan jawabannya? 3 per 4. Oke. Sudah ya, Kak Firman tutup. Sudah selesai pelajarannya? Belum. Ya, habis ini istirahat sebentar ya. Selesai. Saya ditutup. Oh, ya. Istirahat sudah. Ya, nanti istirahat. Sekarang tapi masih ada waktu ya. Jadi, kita masuk ke yang turunan yang berbentuk U kali V. Oke. jadi sekarang ini turunan apa namanya? Turunan bentuk perkalian ya. Jadi ada tipe ya. Tipe turunan bentuk bentuk perkalian. Apa ini, Rek? Wih, jangan ikut-ikut uret-uret. Perkalian. Apa, Kak? Ini. Mau gak megang kuasa. Oh, ya. Yang lain berarti. Oke. Kita lanjutkan ya. Kalau perkalian ini tipenya ya seperti halaman 146 itu, guys. Jadi halaman 146. Jadi kalau ada Y, Y itu atau FX gitu kan. Itu kalian nyatakan sebagai perkalian ya. U kali V. Kalau tadi kan cuma penjumlahan pengurangan itu bisa langsung masing-masing diturunkan. Ya kan? Ini turunkan operasinya tetap kemudian yang satunya juga diturunkan. Begitu. U kali V. Oke. Maka turunannya ya Y aksen atau F aksen X itu sama dengan U aksen kali V ditambah U kali V aksen. Mudah sekali. Bener gak? Memang ini mudah. Jadi dihafalkan aja kalau ada U kali V maka turunan pertamanya adalah U aksen. U aksen itu apa? Turunan dari U. Ya kan? Dikali dengan V ditambah dengan U dikali dengan turunan dari V atau U V aksen. kalau di bukumu itu cukup membingungkan ya. Di situ dituliskan sebagai D dari U kali V per DX. Ya itu sama aja kayak ya turunan dari itu intinya gitu. Dan itu juga agak kebalik. Jadi kalian catat ini ya kalau Kak Firman biasanya menghafalnya seperti ini. Oke. Jelas ya rumusnya. Kalau sudah ini kenapa? dari contohnya 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 di situ ada Y sama dengan X pangkat 5 min 6 X pangkat 4 6 X pangkat 4 dikali dengan 8 plus 9 X pangkat 3 min 8 X pangkat 4 betul? Memperhatikan ini semuanya. Nah. Kemudian Nah sekarang begini. Kalau kalian mau kali-kalikan ini bisa. Tapi kan banyak gitu kan? Yes. Banyak. Dan salah satu caranya kalau kalian nggak mau mengalihkan ya pakai turunan ini U kali V. Jadi yang ini kalian misalkan U yang ini misalkan V. Oke. Jadi dari situ kalian mendapatkan apa? U aksen atau turunan dari U berapa? 5 X pangkat 4 min 24 X pangkat 3 betul. V aksen. V aksen berapa? V aksen 27 X pangkat 2 min 32 X pangkat 3 bisa kan? Nah ya sudah. Kemudian turunan pertamanya ya tinggal dimasukkan ke rumusnya tadi ini kalau Kak Firman ini ya agak sedikit berbeda dengan yang di buku U aksen berarti yaitu 5 X pangkat 4 min 24 X pangkat 3 dikali dengan V V nya kan tadi ini 8 plus 9 X pangkat 3 min 8 X pangkat 4 ditambah dengan U X pangkat 5 min 6 X pangkat 4 kali V aksen 27 X pangkat 2 min 32 X pangkat seperti itu nah jawabannya pun misalkan seperti ini aja gak apa-apa gak perlu dijabarkan jadi tergantung situasi nah terkadang untuk bentuk perkalian ini tuh soalnya biasanya itu adalah ada trigonometrinya jadi alangkah ya lebih jelas Kak Firman kasih aja ya nanti ya oke ini waktunya untuk istirahat dulu ya habis ini jadi nanti ini kan sudah saya sampaikan nanti kita latihan soal untuk yang perkalian ini terus nanti dilantikan ke yang pembagian oke ini Kak Firman tutup dulu ya ya ditunggu nanti share-nya lagi oke berapa menit gak tiga menit mungkin cepat kok jadi istirahatnya sebentar aja oke oke